Intro Diskusi akan dipandu oleh moderator Acara saya serahkan kepada moderator Kepada Bapak Profesor Doktor Insinyur Seja di MP Dengan hormat disilakan Terima kasih kepada MC Bapak Ibu Peserta simposium yang saya hormati Baik yang hadir secara virtual Maupun langsung di ruangan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan sesi pertama ini Narasumber kita Dua orang akan menyampaikan secara virtual Dan dua orang hadir langsung bersama kita Dan kebetulan waktu kita Mundur sekitar 30 menit Jadi kepada Bapak-Bapak Narasumber Mungkin kita bisa sepakat Alokasi waktu Bapak mendapatkan Alokasi waktu sekitar 20 menit Sehingga kita nanti punya cukup waktu Untuk berdiskusi Dengan semua peserta yang hadir Untuk menghemat waktu Kita undang Bapak Narasumber yang pertama Bapak Doktor Insinyur Yudi Sastro Dari Kementerian Pertanian Yang akan menyampaikan Paparan pada kesempatan pertama ini Yaitu Bapak Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Direkturat Jenderal Tanaman Pangan Kepada beliau dipersilakan Untuk kesempatan pertama ini Alokasi waktunya Sekitar 20 menit Kepada Bapak Doktor Yudi Dipersilakan Baik, terima kasih banyak Prof. Suyaji Bapak dan Ibu sekalian Suaranya terdengar dengan baik Bagus, sudah terdengar dengan baik Pak Ya, baik Sebelumnya Bapak Moderator Ada permintaan maaf dari Bapak Dirjen Bapak Doktor Suandi tidak bisa hadir Secara virtual Karena beliau kebetulan Sudah ada agenda yang lain Kemudian juga Permohon maaf dari kami Karena kami Di posisi kemarin sore Jadi tidak bisa Hadir di Samarinda Tapi mudah-mudahan ini Tidak mengurangi Apa Arti Dari hadiran kami Kemudian juga Pada kesempatan ini Mungkin kami sedikit Menambah Peluasa dari yang Akan dibicarakan Karena ini terserah saja Sangat menarik Simposium ini Karena jarang kita Yang dari awal Sudah memikirkan Bagaimana nanti Terkait dengan Pasokan Pangan di Ibu Kota Negara Baru Insya Allah nanti ke depan Jadi ini saya kira Pembicaraan yang menarik Dan insya Allah Mudah-mudahan bisa kita Tindakan juti Di waktu yang akan datang Sehingga ini Lebih fokus lagi Sehingga Kementerian Pertanian Bisa Berkontribusi dengan baik Terkait dengan Topik Simposium bagi ini Oke Baik Bapak dan Ibu sekalian Kami akan menyampaikan Mungkin dari Surat Mungkin terkait dengan Perbenihan Tetapi kami akan sedikit terluas Terkait dengan Pembangunan Paster Pertanian Berkelanjutan Berbasis Panganambasi di IKN Jadi Di pembukaan saya dengar Bagaimana harapan ke depan Jadi ini mudah-mudahan Nanti apa yang kami sampaikan Bisa menjadi Sumbang saran Atau pikir kita pertama Dalam membangun IKN Dia akan datang Oke terus Terus Oke Bapak dan Ibu sekalian Ini mungkin Agak silisial ya Coba Nah baik Ini ada beberapa program Dari Kementerian Pertanian Ini terkait dengan Mendukung prioritas nasional Pertama adalah program Pekerjaan dan akses Serta konten Pangan berkualitas Jadi sangat inline Dengan apa yang kita Bicara rampak ini Kemudian juga terkait dengan Program nilai tambah Dan desain industri Kemudian ketiga Program pendidikan Dan pelatihan Jadi ketiga Program pertama ini Adalah saya kira Sangat berhubungan Dengan apa yang Akan kita Bicarakan Terkait dengan Bagaimana kita Mendukung Ibu Kota Negara Baru nanti Terkait dengan Ketersediaan Nah ini Bapak dan Ibu Sekalian Terkait dengan Program di Kementerian Pertanian Ini Khususnya di Dari Kerajaan Tanaman Pangan Ini ada tiga program Yang dua program Terkait dengan Enif Pertama adalah Ketersediaan Akses dan Khusus di Pangan Di bidang Produksi Seralia Kemudian juga Aneka Kacang dan Umbi Kemudian Terkait dengan Penyediaan Perbenian tanaman Pangan Serta Perlindungan Tanaman Pangan Kemudian Terkait dengan Nilai Tambah Dan Daya Taing Ini juga Ada program Pengolahan Dan Pematangan Hasil Pertanian Nah ini ada Tiga Kegiatan Utama Bapak dan Ibu Adalah Terkait dengan Produksi Padi Jagung Kederlai Serta Diversifikasi Pangan Lokal Tadi juga Disampaikan di Pembukaan Terkait dengan Pangan Lokal Kemudian Termasuk mendukung Maya Project Food Asset Kemudian Korporasi Petani Dan Integrated Farming Kemudian Pemuatan Sistem Dan Manajemen Penjadian Benih Tanaman Pangan Kemudian Ketiga Kegiatan Utamanya Pengamanan Produksi Melalui Pendalian OPC Dan Kekeringan Atau Banjir Apalagi Saat ini Ada isu El Nino Saya kira Ini juga Menjadi Pemikiran Kita juga Kedepan Apalagi Terkait dengan Pembang pertanian Di Kalimantan Timur Karena isu Lanina Maupun El Nino Ini saya kira Sangat erat Karena di Beberapa Daerah Sentra Produksi Pangan Di Kalimantan Timur Ini Rawan Baik Kekeringan Demikian Juga Dengan Isu Ikutan Terkait Dengan Pendalian OPC Juga Penanganan Kekhususan Yang lain Terkait Dengan Isu Perubahan Iklim Oke Terus Nah Ini Bapak Dan Ibu Sekalian Kalau Terkait Dengan Konsepsi Pembangunan Pertanian Di Wilayah Atau Di IKN Saya kira Kalau Kami Berpikir Ada Dua Klaster Yang Kita Pikirkan Pertama Adalah Terkait Dengan Konsepsi Pengembangan Plaster Wilayah Penyangga Ini Atau Periurban Kemudian Ini Terkait Dengan Konsepsi Pengembangan Turkeset Kemudian Untuk Di Wilayah Perkotaan Sendiri Yang Sudah Disampaikan Di Dalam Dua Juga Sekitar 10% Wilayah Yang Dituntukkan Untuk Mendukung Atau Menjadi Areal Peduk Kipangan Ini Juga Bisa Kita Lakukan Melalui Pengembangan Melalui Urban Farming Dan Dua Hal Ini Saya Kira Kita Pikirkan Karena Terus Terang Saja Terkadang Kita Tidak Tidak Terlalu Pasuk Konsepsi Sehingga Di Kedepannya Apa Yang Kita Harapkan Ini Tidak Tercapai Misalnya Sekarang Terkait Dengan Urban Farming Di Beberapa Tahun Kedepan Sebagian Masyarakat Itu Akan Berada Di Perkotaan Sehingga Ini Benar-benar Harus Kita Konsepsi Dengan Masa Sehingga Berkontribusi Terhadap Kejampangan Di Masa Kedatang Oke Terus Nah Ini Terkait Dengan Food Asset Saya Kira Ini Juga Mindset Nya Juga Harus Kita Rubah Karena Bawa Food Asset Itu Berdasarkan Pertanian Skala Besar Berbasis Plaster Kemudian Multikomoditas Kemudian Penerapan Mekanisasi Modernisasi Pertanian Serta Sistem Digitalisasi Kemudian Juga Penerapan Korporasi Petani Ini Juga Harus Dilakukan Karena Sampai Saan Ini Terkadang Korporasi Petani Ini Kita Hanya Berbicara Tentang Korporasi Petani Tapi Implementasi Belapangan Juga Tidak Mudah Kemudian Juga Terkait Dengan Hilirisasi Produksi Pertanian Dan Ini Yang Mungkin Bisa Kita Terapkan Di Wilayah Penyangga Misalnya Di Pandacang Pasir Utara Kemudian Di Pasir Kemudian Yang Daerah Untuk Pangan Yang Sikulas Itu Kota Ikatan Negara Nah Kalau Ini Bisa Kita Terapkan Dengan Baik Pendekatan Kudus Reset Ini Saya Kira Ini Bisa Memberikan Kontribusi Yang Besar Kepada IKN Di Masa Yang Akan Datang Oke Terus Ini Bapak Dan Ibu Sekalian Konsep Pengembangannya Untuk Dikawas Kudus Sudah Sudah Tahun Terkait Peningkatan Infrastruktur Kemudian Produksi Dan Produksi Serta Indeks Pertanaman Kemudian Diversifikasi Produksi Multikomoditas Tentu Saja Kemudian Hilirisasi Produk Pertanian Kemudian Integrasi Hulur Hulur Kemudian Penelapan Mekanisasi Kemudian Teknologi Modern Serta Digitalisasi Kemudian Dengan Aspek Bisnis Korporasi Petani Dan Ini Tentu Saja Harus Didukung Dengan Pemijakan Regulasi Kemudian Data Informasi Yang Cukup Monitoring Dan Mentoring Kemudian Ases Pembiayaan Kemitraan Serta Pengendalian Dan Penawasan Dan Mudah-mudahan Dengan Supporting Seperti Ini Konsep Kawasan Kudaset Ini Bisa Terlaksana Dengan Baik Dan Ini Bisa Kita Terapkan Bukan Saja Hanya Di Kutai Kata Negara Yang Terdekat Kemudian Di Penajam Pasir Utara Dan Pasir Kira Sampai Keberapa pun Yang Punya Potensi Pengembangan Komunitas Pangan Juga Ini Akan Sangat Perlu Kita Lakukan Oke Terus Nah Bapak dan Ibu Sekalian Ini Berdekat Klaser Ini Bisa Saja Misalnya Dibukakan Negara Kemudian Ini Ada Beberapa Kawasan Yang Kita Bentuk Ini Terdiri Dari Berapa Klaser Masing-masing Kawasan Terdiri Dari 10.000 Hektare Dimana Disana Didukung Dukungan Dukungan Infrastruktur Yang Lain Sehingga Nanti Akan Mendukung Klaster Klaster Yang Kita Bentuk Misalnya Di Kawasan Satu Misalnya Kita Bentuk Dari Penajam Pasir Utara Kemudian Pasir Untuk Tanaman Pangan Terdiri Berapa Klaster Ada Jagung Ada Padi Kemudian Kita Harus Siapkan Supporting Seperti Sapro Di Alsintan Kemudian Juga Terkait Penaga Kerja Begitupun Terkait Dengan Pemukiman Misalnya Masyarakat Yang Bergerak Di Bidang Pertanian Dan Ini Bapak dan Ibu Sekalian Yang Mungkin Memang Memang Kita Pikiran Mungkin Untuk Di Daerah Yang Kultai Kata Samarinda Misalnya Samboja Misalnya Itu Klaster Dua Untuk Hortikultura Karena Disana Aplanya Cukup Luas Ini Bisa Kita Kembangkan Seperti Itu Nah Ini Contoh Misalnya Kalau Untuk Di Padi Bahwa Seperti Ini Yang Mungkin Seperti Digambar Yang Memang Kita Harus Kembankan Di Kalimantan Timur Dan Ini Tidak Saja Di Kabupaten Terdekat Tetapi Juga Kabupaten Yang Cukup Jauh Tetapi Nanti Terkait Dengan Infrastruktur Transportasi Yang Harus Kita Perbaiki Sehingga Sudah Bisa Memasok Ke IKN Seperti Itu Oke Terus Nah Ini Contoh Misalnya Di Di Beberapa Kabupaten Ini Dari Data Dari Balis Bangda Provinsi Kalimantan Timur Ini Ada Penajam Pasir Utara Memiliki 8.503 Hektar Ada Pasir 8.702 Hektar Kudekatan Negara Yang Cukup Luas Total Nya 3.000 Kemudian Alokasi Put Aset Di Kurang Lebih 18.000 Hektar Dan 18.000 Hektar Melibatkan 6 Kabupaten Pendukung Ini Kita Terapkan Misalnya Terkait Peningkatan Provinsi Kita Clusterin Dulu Misalnya Untuk Daerah-daerah Yang Provinsi Masih Kurang Dari 4 Hektar Apa Yang Harus Kita Lakukan Disana Supporting Apa Saja Yang Harus Kita Berikan Misalnya Meningkatkan Penggunaan Paritas Unggul Berdaya Hatsuk Tinggi Penggunaan Popo Konsubsidi Popo Organik Popo Hayati Dan Terkait Dengan Tantangan Budaya Disana Terkait Pemasaman Teknologi Yang Perlu Kita Lakukan Kemudian Kehilangan Hasil Demikian Terkait Dengan Pengembangan Kelompok Dan Gabungan Kelompok Untuk Daerah-daerah Yang Sudah Mencapai Pemerintah 4-6 Ton Misalnya Untuk Daerah-daerah Di Kutai Ketan Negara Mungkin Kita Kita Dorong Menggunakan Paritas Unggul Berdaya Hasil Tinggi Tetapi Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Disana Akan Menjadi Fokus Mungkin Terkait Dengan Pengolahan Hasil Panen Kemudian Untuk Pravitas Di atas 6 Ton Perhetar Beberapa Hal Yang Harus Kita Lakukan Baik Dari Inovasi Teknologinya Maupun Terkait Dengan Kelembagaannya Oke Terus Nah Bapak dan Ibu Sekalian Yang Tidak Kala Penting Adalah Terkait Pengembangan Di Perkotaan Adalah Urban Farming Nah Urban Farming Ini Kals Ini Diterapkan Di Bisa Mengatasi Bisa Memenuhi Kebutuhan Pangan Dengan Persentase Yang Cukup Besar Kemudian Apa Saja Yang Bisa Dilakukan Di Urban Bisa Tanaman Pangan Bisa Juga Hortikultura Kemudian Juga Lokasinya Di Lahan Publik Bisa Di Askatat Bisa Di Pekarangan Strategi Budidayanya Bisa Di Tanah Bisa Juga Dipot Bisa Juga Budidaya Tanah Misalnya Hidroponik Akvaponik Aeroponik Kemudian Pendekatan Budidayanya Zero waste Kemudian Ramah Lingkungan Pemanfaatan Tanpa Organik Di Perkotaan Serta Pengelolaan Panin Dan Pasar Pasar Yang Sangat Dekat Sekali Dan Ini Bapak dan Ibu Sekalian Kalau Bisa Diterapkan Dengan Optimal Kita Yakin Bahwa 30-40% Kebutuhan Pangan Di Perkotaan Ini Bisa Diatasi Sehingga Jejak Dan Dimana Kita Lakukan Saya Kira Ini Bisa Dimana Saja Tergantung Nanti Bagaimana Konsepsi Bagaimana Nanti Terkait Dengan Pengaturan Di Perkotaan Dan Ini Bapak dan Ibu Sekali Lagi Sangat Menarik Untuk Dibahas Yang Mudah-mudahan Nanti Bisa Saja Tanaman Panggang Bisa Kita Dorong Lebih Baik Lagi Karena Apalagi Sekarang Teknologi Budidaya Pani Tidak Hanya Tanpa Tanah Dan Kalau Bisa Kita Terapkan Di IKN Saya Kira Bisa Berkontribusi Cukup Besar Dan Sekali Lagi Bapak Moderator Kami Berharap Ini Terima kasih Sudah Dundang Kami Berharap Ada Pertemuan Lanjutan Sehingga Kita Bisa Membahas Konsepsi Yang Lebih Detil Sehingga Kementerian Pertanian Bisa Berkontribusi Di Pembangunan Pertanian Di IKN Khusususnya Mungkin Demikian Terima kasih Banyak Mudah-mudahan Ini Bisa Oh ya Satu Lagi Nah Yang Perlu Kita Pikir Bagaimana Merubah Main Sedang Berlaku Karena Kita Selama Ini Biasa Berbudidaya Di Lahan Terbuka Kemudian Kita Akan Kembangkan Dide Perkotaan Bagaimana Konsulisasi Manajemen Usaha Kemudian Bagaimana Penelapan Modern Teknologi Dan Digitalisasi Jadi Dari Bekerja Sini Jadi Terkonsulisasi Dari Skala Usaha Kecil Yang Terpentar Menjadi Skala Ekonomi Besar Dan Besar Dari Peranapan Teknologi Komonsional Menjadi Teknologi Modern Digitalisasi Serta Menghasil Produk Primer Menjadi Produk Produk Olahan Kemudian Yang Paling Penting Adalah Terkait Peran Pertanian Perkotaan Khusususnya Adalah Rekaya Sosial Yang Paling Penting Dan Saya Kira Teman-teman Dari Serta Wilayah Penyangga Di IKN Nanti Bisa Berjalan Baik Mungkin Demikian Bapak Moderator Terima Kasih Banyak Mudah-mudahan Apa yang Saya Sampaikan Bisa Menjadi Bahan Diskusi Kita Sehingga Bisa Berkontribusi Di Sibosium Bagi Demikian Assalamualaikum Wabarakatuh Terima Kasih Bapak Doktor Yudi Bagus Sekali Informasi Yang Disampaikan Ini Sebagai Bahan Nanti Hari Kedua Kita Akan Lokak Karya Jadi Mungkin Bapak Ibu Peserta Lokak Karya Besok Bahan Ini Bisa Menjadi Masukan Yang Selanjutnya Bagaimana Untuk Mengeksekusi Ide-ide Yang Bagus Ini Apa Yang Sudah Kita Punya Apa Yang Harus Dilengkapi Dan Bagaimana Cara Implementasinya Terima Kasih Pak Doktor Yudi Mohon Menunggu Nanti Di sesi Diskusi Pertanyaan Mungkin Muncul Untuk Bapak Selanjutnya Secara Langsung Ini Nah Sumber Kita Yang Kedua Bapak Doktor Insinyur Igusti Ketut Astawa SOS MM Beliau Dari Bidang Ketahanan Dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Jadi Beliau akan Menyampaikan Langsung Bersama Kita Disini Dan Silahkan Untuk Bapak Doktor Igusti Ketut I Bukan Insinyur I Saja Berarti Yang Yang Memberikan Konsep Anu Tadi Ragu-ragu Keliatan Lagi-lagi Ini Ketut Karena Disini Tulisannya Ada Insinyurnya Baik Baik Sebagai Moderator Terima Kasih Bapak Ibu Sekalian Ada Teman Saya Ada Barnatal Barang-barang Kemarin Kita Kolaborasi Bapak Ibu Sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat Pagi Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Rahayu 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 Dan Mudah-mudahan Kita Sehat Selalu Saya Mungkin Akan Menyampaikan Dari Sisi Badan Pangan Nasional Badan Pangan Nasional Ini Tugasnya Kalau Gampangnya Dari Pasca Panen Ke Hilir Kalau Teman-teman Kementan Dihulu Bagaimana Memperproduksi Jadi Biar Nyambung Ini Pak Kemudian Saya Malah Lebih Mendorong Kita Membangun Ekosistem Ketahanan Pangan Ini Mungkin Akan Lebih Sangat Dibutuhkan Dalam Saat Ini Karena IKN Mumpung Baru Jadi IKN Mumpung Baru Ini Sehingga Ekosistem Ketahanan Pangan Ini Sangat Diperlukan Dalam Rangka Memperkuat Yang Pertama Tadi Ketahanan Pangan Pemenuhan Kebutuhan Ketersediaan Di IKN Itu Sendiri Kemudian Juga Memperkuat Dan Mendukung Apa yang Tadi Dicitajutakan Oleh Bu Mirna Bagaimana Membangun Di IKN Ini Selaras Dengan Alam Kemudian Sirkuler Dan Tangguh Dan Terakhir Rendah Emisi Karbon Ini Tantangan Yang Harus Kita Laksanakan Bersama Sehingga Ekosistem Ketahanan Pangan Menjadi Penting Saya Mencoba Apa yang Sampaikan Teman-teman Di Kementan Tadi Pak Direktur Kami Sambungkan Kembali Karena Beliau Berproduksi Kami Harus Mengamankan Untuk Ketahanan Pangan Secara Nasional Oleh Karena Itu Saya Ingin Menyampaikan Sedikit Apa Itu Badan Pangan Badan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional Dimana Salah Satu Tugasnya Adalah Melakukan Pengendalian Terkait Dengan Harga Pangan Yang Dikendalikan Atau Yang Diatur Berdasarkan Perpres 66 Tahun 2021 Tersebut Kemudian Badan Pangan Sendiri Memperoleh Pendelegasian Dari Menteri Perdagangan Terkait Dengan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Dan Kebijakan Ekspor Impor Pangan Yang Kedua Juga Memperoleh Pendelegasian Dari Kementerian Pertanian Terkait Dengan Penetapan Cadangan Beras Pemerintah Dan Yang Terakhir Badan Pangan Nasional Mendapat Penguasaan Penugasan Bulog Dari Kementerian BUMN Artinya Bulog Secara Langsung Dapat Kami Tugaskan Dalam Rangka Melakukan Intervensi Kepada Masyarakat Nah Selanjutnya Slide Kedua Mungkin Saya Sampaikan Juga Bagaimana Apa Namanya Ekosistem Slide Kedua Bagaimana Ekosistem Kebijakan Tata Kelola Badan Pangan Sekilas Mungkin Bapak Ibu Bisa Lihat Di Slide Kedua Ini Badan Pangan Nasional Pasti Berkolaborasi Dengan Berbagai Pihak Dalam Rangka Menjaga Ketahanan Pangan Tersebut Oleh Karena Itu Kami Disana Sudah Kelihatan Bahwa Bulog Langsung Ditugaskan Oleh Badan Pangan Nasional Kemudian IDFood BUM Pangan Sendiri Ditugaskan Setelah Memperoleh Persetujuan Dari Menteri BUMN Artinya Kita Badan Pangan Punya Dua Operator Yang Akan Mendukung Dalam Rangka Menjaga Ketahanan Pangan Secara Nasional Dan Yang Selanjutnya Kami Berkolaborasi Dengan Teman-teman Binas Di bidang Urusan Pangan Sekaligus Kita Berkolaborasi Dengan KL Maupun Lembaga Terkait Ditambah Lagi Kita Berkolaborasi Dengan Asosiasi Perkumpulan Dan Lain Sebagainya Sehingga Ini Tata Kelola Kebijakan Pangan Sekaligus Stakeholder Management Di sini Artinya Stakeholders Begitu Banyak Yang Harus Kami Kolaborasikan Nah Kemudian Apa Kebijakan Pangan Yang Harus Kita Lakukan Harus Kami Lakukan Berdasarkan Perpres 66 Tahun 2021 Juga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Yang Pertama Di dalam Undang-Undang Maupun Perpres Mengamanatkan Arus Ada Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Artinya Sama Sebenarnya Niprop Dan Teman-teman Semua IKN Dengan Masuknya Nanti Sekitar 1,9 Juta Maka Diperlukan Juga Cadangan Pangan Agar Stabilisasi Harga Di sana Bisa Kita Kendalikan Dengan Baik Sehingga Nanti Saya akan Jelaskan Bagaimana Pengelolaan Cadangan Pangan Yang Kami Lakukan Secara Nasional Oleh karena Itu Yang kedua Kita Juga Melakukan Kebijakan Atau Penataan Terkait Dengan Pengendalian Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Ini Adalah Langkah-langkah Yang harus Kita Lakukan Agar Harga-harga Di seluruh Indonesia Bisa Kita Kendalikan Dengan Baik Naik Tidak Boleh Tinggi Turun Juga Kita Kendalikan Sehingga Kita Akan Menemukan Kewajaran Harga Bukan Harga Murah Tapi Kewajaran Harga Yang Selanjutnya Juga Bahwa Stabilisasi Pasokan Harus Kita Pastikan Berapa Bulan Ketahanan Pasokan Kita Ini Harus Kita Yakin Karena IKN Juga Harus Bisa Minimal Meyakinkan Memiliki Pasokan Minimal Dua Bulan Itu Harus Kita Pastikan Sehingga Nanti Saya Sampaikan Bagaimana Kita IKN Nanti Kedepan Mengelola Ketahanan Pangannya Lewat Lembaganya Kemudian Juga Penguatan Sistem Karena Kita Berpula-pula Maka Sistem Logistiknya Harus Kita Perkuat Baik Rantai Distribusinya Kemudian Rantai Dinginnya Termasuk Juga Bagaimana Kita Menata Personalnya Yang Melaksanakan Di Sisi Logistiknya Harus Kita Tahu Sehingga Kita Bisa Memastikan MPP Margin Perdagangan Dan Pendistribusian Kita Harus Tahu Jangan Sampai Di Tengah-tengah Harganya Menjadi Semakin Tinggi Ini Harus Kami Siapkan Berbagai Aturannya Kemudian Ada tugas Satu kebijakan Satu lagi Adalah Pengendalian Dan Pengentasan Wilayah Rawan Rentan Pangan Dan Gisi Ini Juga Kami Lakukan Sehingga Kita Petakan Darah Mana Yang Rawan Rentan Pangan Dan Gisi Sehingga Harus Kita Lakukan Penetrasi Apa Namanya Kepada Wilayah Tersebut Sehingga Bisa Kita Kendalikan Kita Kurangi Posisi Daerah Rawan Rentan Pangannya Dan Kebijakan Yang Tidak Kalah Pentingnya Adalah Pengembangan Pengentasan Penganekaragaman Konsumsi Sekaligus Pangan Dan Potensi Pangan Lokan Termasuk Keamanan Pangannya Jadi Badan Pangan Nasional Sudah Mulai Mengembangkan Bagaimana Penganekaragaman Konsumsi Nanti Kami Jelaskan Di bawah Sedikit Terkait Bagaimana Kita Makan Enak Makan Beragam Bergisi Saimbang Dan Aman Sehingga Kita Juga Tidak Harus Makan Nasi Terus Tapi Kita Mulai Perkenalkan Oh Kita Bisa Makan Ubi Sebagai Pemenuhan Daripada Karbohidrat Kita Kemudian Sayur Dan Lain Sebagainya Sehingga Sekali Lagi Ini Lima Enam Poin Ini Adalah Bagian Daripada Kebijakan Yang Akan Kami Siapkan Dan Kami Laksanakan Sehingga Sekali Lagi Merupakan Fondasi Daripada Apa Namanya Pencapaian Ketahanan Pangan Nah Kalau Kita Mengacu Pada Definisi Ketahanan Pangan Apa Yang Disampaikan Bu Deputi Tadi Nyambung Semua Sebenarnya Kalau Kita Bicara Definisi Dari Ketahanan Pangan Berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Maka Secara Gampang Kami Sebutkan Bahwa Ketahanan Pangan Tersebut Adalah Tersedianya Pangan Secara Untuk Pemenuhan Dalam Satu Negara Sampai Keperseorangan Dengan Jumlah Dan Kualitas Yang Cukup Artinya Mutuhnya Harus Bagus Jumlahnya Harus Cukup Kemudian Dia Aman Kemudian Yang Ketiga Beragam Bergisi Merata Terjangkau Untuk Mencapai Hidup Yang Layak Produktif Berkelanjutan Misata Prinsip Begitu Ini Definisinya Sehingga Indikatornya Apa Pertama Harus Ada Ketersediaan Dulu Barangnya Harus Ada Dulu Lalu Kita Bicara Ekosistem Dulu Amin 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 Terima kasih.